Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikitpun. Masya Allah ya, Anda punya misalnya gambaran, sekarang belajar tentang keutamaan sholat lima waktu. Anda share misalnya di Facebook, lalu ada orang melihat status Anda atau share Anda, lalu diamalkan. Dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahawanya. Kalau Anda bisa berbuat yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak bermanfaat itu? Ya Anda bisa tuliskan yang baik-baik. Waktu sholat sekarang kan, Anda cuma nyampekan aja. Sekitaran kelapa gading, subuh jam sekian, keluar jam sekian, sampai isya jam sekian. Teman Anda begitu melihat, oh ya saya belum sholat ya, dia sholat. Itu begitu dia sholat, Anda mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikitpun. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik, ngapain tulis yang tidak bermanfaat? Mendung, mendung, kirim, ya kan? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.